Gitu, lu liat geragot nih Biar makannya digeragotin Geragotin, ga pake sendok Putus 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 Cuman tulangnya keras Ini langsung kita kasih sambal aja Gue udah bertahun-tahun makan tunjang Tapi baru kali ini makan tunjang, masih ada kakinya utuh kayak gini Wah, gokil Oke, hello is the boys, it's my man Balik lagi di channel bukus yang bangga makanan di Indonesia Hari ini gue mengajak kalian ke sebuah tempat soto Soto mie, soto daging Yang ternyata tersembunyi di dalam jalan kecil Ini ga keliatan dari jalan raya Dan ternyata ratingnya tinggi banget di Google Review Dan udah banyak youtuber juga yang kesini ternyata Soto jadul kalo di Google Pas gue liat di foto fontnya tuh ada tulang-tulang kaki gede Nah gue gatau tuh dibikin apa Seru banget, kita liat di dalam nih Cek siapa tau ada Pak Haji Yanto Karena namanya soto jadul Pak Haji Yanto Kita ngobrol sama Pak Haji kalo emang ada Kita langsung ke dalam aja Nih lo liat disini Yang spesialnya adalah soto geragot Kenapa soto geragot Karena makannya digeragot Karena ukurannya segini guys Ini gue udah cuci tangan by the way Tuh Waaah Ini lo bisa liat disini nih Segini guys, segini dimakan sendirian, harganya nanti kita cek bareng-bareng ya Yang jelas satu ini dimakan buat satu porsi Bung, jangan Pak Haji nih, ini bagian pipi Pak Haji ya Ini pipi, yang dia tau kan pipi kewek Nah ini pipinya yang tembem, ini pipi kiri karena ada lesung pipitnya tuh Enak dicubitin ya Pak Haji Enak tuh, cabi katanya kan Ini ada di derbus itu belum Pak Haji? Udah ada derbus Semuanya ya Terbipi kanan? Terbipi kanan gak ada dia Kenapa ya Pak Haji gak ada di kanan? Gak tau deh, kanan karena ada tembem aja sekarang gua lagi sama Paji ini aneh pas siapa pak? Paji Anto Paji Anto ini dia Paji Anto Soto Jadul kenapa namanya Soto Jadul Paji Anto? karena anak muda oh gitu? karena itu yang muda aneh tua jadi aneh jadul oh, udah berapa tahun ya Pak Haji? baru 2 tahun ini dah oh serius Pak Haji? serius baru 2 tahun ini? seminggu sebelum pandemi aneh buka tapi udah seramai ini Pak Haji? Alhamdulillah kok bisa Pak Haji? lihat aja gimana Pak Haji? awalnya kenapa tiba-tiba buka jualan Soto? sebelumnya ngapain Pak Haji? aneh dulu biasanya main, ya biasanya kita main bangunan dagang soto deh kita nah disini apa yang jadi andalannya Pak Haji? soto geragot, soto geragot tuh satu gini nih apa tuh Pak Haji geragot? kaki sapi nih? oh ini kaki kanan nih, nggak ada tatonya nggak ada tatonya, kalau saya kira ada tatonya nggak boleh tuh? nggak boleh jangan Pak ini tuh lu lihat geragot nih biar makannya digeragotin geragotin nggak pakai sendok tuh, putus 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 udah, cuman tulangnya keras iya jangan Pak Haji tulangnya keras alah gigi gitu ya beradu jadi Pak Haji tadi kan udah cerita di belakang kamera kalau di depan kamera ini ternyata udah direbus selama berapa jam sampai dia sempuk ini Pak Haji nanti pulang pergi Bandung dah 4 jam 5 jam 5 jam Pak Haji, kalau saya disini enaknya pesen apa aja Pak Haji? nanti mau pesen apa ini enak? geragot mau Pak Haji? boleh ada apa lagi Pak Haji? geragot ada bening ada susu susu boleh Pak Haji? ada tengkleng tengkleng ada, masih ada? masih ada oh deh tengkleng kalau gitu mana susunya kan susu bubuk oh susu bubuk kenapa pakai susu bubuk Pak Haji? kita biar pesehat aja ya Pak Haji ini kan jualan depan rumah ibaratnya ini kan jalannya kecil dalam banget kok orang-orang bisa tahu sini rame itu gimana Pak Haji awalnya Pak Haji? awalnya sih mungkin Allah kasih tahu dia semua kali itu lu makan sotogi sana di geragot gitu kemulut kemulut jadi dulu ada salah satu youtuber nyasar dia makan langsung terus Alhamdulillah sampai media TV wah Masya Allah TV udah berapa sini? udah semua bukan TV-nya kerun-nya orangnya kalau TV-nya nanti dia diem aja dari awal udah ada geragot Pak Haji? geragot udah ada? emang jadi ciri khasnya di sini geragot? ciri khas jadi lu tahu geragot namanya? dulu ada anak cewek ngidam dia bilang Pak Haji dijual nggak di satu? dijual dia makan satu habis sendirian Pak Haji? habis sendiri cewek ibu hamil? ibu hamil nah udah gitu dia makan sampai dua kaki begitu dia makan dua kaki kaki sendirian Pak Haji? sendirian dua gini nih gila loh habis cuma tulangnya nggak dimakan sama dia keras soalnya tiap hari ada nih menu geragot Pak Haji? dibatasin nggak Pak Haji? berapa ekor berapa kilo gitu Pak Haji? nggak aneh sebenarnya ngerebus 140-150 batang 150 batang berarti berapa ekor dibagi empat ya Pak Haji? 40 ekor ini ada jenis sapi tertentu nggak Pak Haji? yang dipesen atau apa nggak? kaki sapi aja yang bagus pokoknya gitu ya ini ya kalau kalian lihat di sini ini pesenan kaki sapinya Pak Haji baru aja dateng sebanyak ini ini sebenarnya masih ada banyak lagi untuk dicuci kemudian dimasak 5 jam sampai dia empuk banget loh bisa lihat sebesar ini tempatnya dan sebanyak itu kaki sapinya Alhamdulillah katanya sini di tangsel pertama kayaknya belum pernah lihat ya Pak Haji belum pernah lihat abis Pak Haji ada ngikutin nggak abis itu? banyak oh banyak setelah Pak Haji jualan ini banyak tapi tangannya beda beda rasa ini waktu pertama kali nyiptain resep Pak Haji sendiri Alhamdulillah aneh aneh dulu masak air aja angus kok bisa tiba-tiba nggak tahu gue bisa masak jasad begini? itu Hidayah Hidayah dari Mekah gue ini waktu berangkat Haji gue kasih makan orang-orang yang nggak dapat makan kan gue masakin di situ tuh tuh gue bisa masak kalau gitu orang-orang nggak usah sekolah masak ya Pak Haji nggak usah sekolah masak lu ke sana aja ya Pak Haji tapi makasih makan orang oh iya ketanang suci nggak sih makan orang Insya Allah ini ayahnya bukanlah kalau ini pakai apa Pak Haji? ini buat soto daging sama soto mie oh pakai daging pipi biar empuk ya Pak Haji agak kenyal-kenyal kan daging pipi itu itu udah matang kan Pak Haji? kalau mau apa ya takkan oke oke mampu ah lu gidernya gue udah adil wawak 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 Aduh, 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 aduh. Gue sih ngeliat dari depan sih emang kakinya gede banget. Tapi gue gak nyangka kalau emang ternyata gue harus makan satu kaki utuh kayak gini. Untuk gue sendiri gak sih? Dis, lo bantuin gue dis. Ini satu soto gragot yang jari ciri khasnya dari soto jadul Pak Haji Anto. Yang tadi, Masya Allah, orangnya ramah banget. Dan lucu banget. Tadi kita ngobrol-ngobrol. Apa yang ngasih tau ini dari soto daging ini dari pipi kanan. Ini sotonya pake soto kuah bening. Kalian bisa pilih mau kuah bening bisa, kuah susu bisa. Yang disini spesial ya, kuah susunya pake susu bubuk, terus ini gue pilih kuah bening. Ada seledri, ada tomat, ada mping, terus ada kentang, terus ini ada daging sapinya tuh ya. Di kasih kuah minyak samin lagi. Yuk kita cobain nih. Bismillahirrahmanirrahim. Gokil. Kuahnya clear, ditambah minyak saminnya. Guri banget. Ini pake daging pipi. Empuknya bukan main. Delicious. Wah guys, parah guys. Sambelin yuk. Bangkus channel apa, dis? Channel terpedas. Masa gak pake sambel, bosku? Banyak lagi. Banyak lagi, sebenernya gue gak sengaja lagi. Aduh. Gila. Wah, sambelnya. Karakteristik sambelnya kayak sambel baso. Dua tahun udah bikin Yuli lu. Dua, ngalamin. Kami Yuli lu. Mantap. Oh iya, Paji. Oh iya, jeruk. Jeruk peras. Jeruk peras ya. Mana jeruknya asem. Iya, Paji. Kalau manis apa, Paji? Ente. Saya, Paji. Oke, atuh lagi. Atuh lagi. Lagi. Uduh. Uduh. Waduh. Ini tulangnya. Yang lain mah nyari daging. Disini sampai tulang-tulang juga dijual, Paji. Orang kesini nyaman nyari tulang doang. Oh, dia dicari orang. Kenapa ya? Kemot aja jadi empuk. Aduh. Coba ini, Paji. Ya, lanjut. Wow. Memang kalau disini, tangan udah pasti udah berantakan. Wow, tuh deh tuh. Kayaknya daging yang sama kayak yang dipakai sama si kaki ini deh. Oh. Kecapnya juga enggak terlalu manis. Ini bumbunya mantap banget. Gue ngerasain deh. Apakah lada hitam atau apa? Apa cabe ya? Kayaknya lada hitam deh. Kuahnya tuh. Lo bisa lihat disini ya. Kuahnya hitam gini, pakai kecap. Ternyata, ini ada di dekat rumah gue dan gue baru tahu guys. Ini super hancur. Enak banget. Kuncinya ada di capi yang empuk. Tapi seempuk-empuknya capi gerebus ya, tulangnya keras juga ya, si. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.